Pemirsa, ragam cara dilakukan para jopaah calon haji yang sudah berusia lanjut agar tetap bisa berangkat haji. Di Jobang, Jatibor, seorang nenek penjual tas plastik yang sudah berusia 93 tahun memilih menjaga kesehatan dan rutin mengikuti senam dan rajin bersepeda. Beginilah aktivitas sehari-hari Mbah Gemi, nenek berusia 93 tahun di Desa Jatirejo, Kejamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mbah Gemi adalah salah satu dari 1092 orang warga Jombang yang akan berangkat haji pada bulan Juni mendatang. Berbeda dengan calon jamaah haji yang masih berusia muda, Mbah Gemi mengaku harus berusaha lebih keras dalam menjaga kesehatan tubuhnya agar tetap bisa menggapai impiannya untuk pergi haji. Mbah Gemi pun memilih untuk bersepeda. Hampir setiap pagi, Mbah Gemi keliling kampung mengayuh sepedanya. Selain dapat jalan-jalan dan menghirup udara segar, Mbah Gemi mengaku tubuhnya merasa lebih segar. Selain itu, Mbah Gemi juga rajin melakukan senam, baik bersama kelompok senam di desanya maupun senam sendiri di rumah. Mbah Gemi telah mendaftar haji pada tahun 2014. Ia mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil kerjanya sebagai penjual tas plastik resek di Pasar Cukir. Sesuai jadwal, seharusnya ia berangkat haji pada tahun 2035 mendatang. Namun karena faktor usia, ia mendapat prioritas dari pemerintah dan diberi kesempatan untuk berangkat haji tahun ini. Nabungnya berapa lama, Mbah, untuk haji ini? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Caranya gimana, Mbah, nabungnya itu? Ikut harisan atau? Harisan. Harisan 10 juta satu hari. Soalnya itu dibuat bayar haji kemarin? Di tabung. Di tabung. Di tabung. Di tabung, ya. Mbah Gemi ini rajin mengikuti senam lansia di balai desa yang diadakan oleh posyandu lansia. Ini usia berapa sih, Mbah Gemi ini? Usianya 93 tahun. Sementara karena faktor kesehatan, sejak dua bulan lalu, anak-anak Mbah Gemi yang mengambil alih usaha menjual tas plastiknya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, AY News, melaporkan.